Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi bersama saya Halon Tutorial Oke teman-teman di video kali ini saya kedatangan Motor Versa Untuk motor ini dalam kondisi Motor Mesin suara kasar teman-teman Jadi kita cek dulu Nanti kita prediksi apa Penyebabnya untuk motor ini Kok suaranya kasar Nah ini teman-teman Mesin ada suara tek-tek-tek Pada Waktu digunyikan Ini kita prediksi Ini bisa rantai kamprat Atau otomatisnya ini Sudah bermasalah teman-teman Sebelum kita Bungkar-bungkar teman-teman kita cek dulu Untuk otomatisnya ini Apakah ini masih normal Setelah itu kita Cek untuk kampratnya Kalau memang Otomatisnya yang bermasalah Kita ganti aja untuk otomatisnya Tapi kita cek dulu Kita bongkar Kita lepas untuk Otomatis kampratnya Ini menggunakan kunci 8 teman-teman Untuk cara mengetes Otomatis teman-teman Ini caranya kita Hentakan Bila dia masuk Berarti otomatis sudah Tidak bagus Dan perlu penggantian Ini karena Kita hentakan Dia tidak masuk Berarti ini masih bagus teman-teman Jadi ini positif Untuk rantai kampratnya Oke Selanjutnya kita buka Nanti kita ganti Untuk rantai kampratnya Kita buka Untuk penutup nokomnya Menggunakan kunci 10 Ini teman-teman Terima kasih telah menonton Untuk melepas penutup ini Teman-teman Teman-teman harus lepas dulu Untuk Koilnya Yang ada di sebelah Kanan Kita buka dulu Untuk bagian magnet Teman-teman Dan jangan diubah Untuk oli Kita tap dulu Untuk membuka Menggunakan kunci 8 teman-teman Kunci T8 Terima kasih telah menonton selamat menikmati kita buka untuk baut manetnya menggunakan kunci 19 kita tahan untuk melepas manet ini harus teman-teman harus punya tracker untuk melepas ini teman-teman gunakan tracker untuk melepasnya teman-teman selanjutnya kita lepas untuk pelatahanan tensioner dan tahanan kamprat ini teman-teman menggunakan kunci 10 hati-hati jangan sampai jatuh oke teman-teman untuk selanjutnya kita lepas untuk gear timingnya gunakan kunci T8 untuk membuka baut gear timing kita lepas yang satunya ditampu-tampu selamat menikmati 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 untuk pelepasan dan pemasangan rantai kamrat temen-temen harus hati-hati karena untuk tensioner yang bawah ini temen-temen ini mudah patah karena sering kena panas ini tadi patah sudah daya ganti selanjutnya untuk cara pemasangannya oke temen-temen selanjutnya kita pasang untuk manetnya setelah rantai kamrat kita pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dua baut disini teman-teman penutupnya dan teman-teman cari pada mana ada tanda T itu sebagai tanda titik api atas atau posisi piston pada posisi di atas ada tulisan T dan ada corean itu teman-teman oke selanjutnya untuk pemasangan girtemingnya pemasangan girteming teman-teman harus perhatikan disini ada dua corean teman-teman ini nanti harus sejajar pada permukaan pada headnya ini teman-teman dan posisi knock on us ini harus netral ini untuk titik topnya knock on us kedua clap ini juga harus netral teman-teman Oke langsung aja kita pasang hai 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 ini teman-teman untuk garis kiri temeng harus jajar pada permukaan headnya ini untuk garis-garisnya teman-teman Oke selanjutnya kita pasang bautnya selamat menikmati kita putar sedikit selamat menikmati oke selanjutnya teman-teman cek pada klub perlu disetel atau tidak teman-teman jika perlu bisa dilakukan penyedalan selanjutnya teman-teman kita pasang untuk otomatis gambarnya untuk cara pemasangannya kita putar jangan sampai keluar lagi teman-teman kita harus tekan jangan sampai keluar kita pasang pakeknya jangan sampai keluar keluar lagi teman-teman jangan sampai keluar kita pasang kita pasang pakeknya kita pasang pakeknya kita pasang pakeknya kita pasang pakeknya selanjutnya kita putar kembali kebalikannya atau lantai Oke teman-teman Sudah halus kembali Untuk suara mesinnya Jadi ini penggantian Kamprat Karena kamprat sudah Terlalu longgar Oke teman-teman demikian tadi Untuk cara penggantian Kamprat untuk motor perca Semoga bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sekian dulu dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh